Ini mengejutkan. Allah berfirman, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Yang tidak membunuh orang-orang tak berdosa. Yang tidak melakukan perzinahan. Lalu Allah melanjutkan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang dicintainya. Allah lalu berkata, barang siapa yang melakukan hal itu akan memperoleh hukuman yang berat. Dan azabnya akan dilipat gandakan bagi mereka. Dan mereka akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Itu sangat memalukan, bukan? Dan itu terjadi di akhirat, terhina di kehidupan akhirat. Setelahnya Allah langsung berkata, kecuali mereka yang bertawab dan memulihkan imannya. Lalu mengerjakan amal soleh setelahnya. Jadi seseorang yang telah membunuh, berzina, dan semua itu, Mereka yang memiliki catatan panjang perbuatan syirik, Pembunuhan, dan semua yang disebutkan tadi. Bila sekarang mereka kembali kepada Allah, apa respon Allah? Allah akan mengambil semua keburukan mereka, lalu mengubahnya menjadi kebaikan. Allah tidak mempermalukan Anda. Allah tidak akan mengungkit masa lalu untuk mempermalukan Anda. Allah justru mengatakan kembalilah kepadaku. Maka aku akan mengubah keburukanmu menjadi kebaikan. Ini berbeda dengan seorang hakim yang berkata, Saya akan membuka catatan kriminal Anda, lalu menghapus berkasnya. Tidak seperti itu. Aku akan mengambil kejahatanmu dan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya membahas hal ini karena tidak ada ruang untuk mempermalukan orang lain dalam agama kita. Tidak ada ruang untuk mencap seseorang dengan sifat yang melekat padanya. Tidak ada ruang untuk itu. Dahulu ada orang-orang yang menjadi musuh besar bagi Nabi SAW. Biasanya kita menyebutnya kaum munafik. Orang-orang munafik Madinah. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk memanggil mereka munafik. Kita dilarang menyebut seseorang munafik. Karena munafik itu terkait dengan hati. Bila Anda menilai hati seseorang, artinya Anda menilai mereka seutuhnya. Ini karena hatilah yang mewakili diri seseorang secara utuh. Dan tidak ada manusia yang mampu melihat hati. Saya bisa menilai sebuah tindakan. Saya bisa mengatakan Anda berdusta. Saya bisa mengatakan Anda menipu. Saya bisa melihat Anda menyakiti seseorang. Saya bisa melihat Anda membunuh seseorang. Saya bisa melakukan semua itu. Tetapi saya tidak mampu menilai seorang manusia. Sayangnya, kita begitu mudah melakukan hal itu. Dan kita dengan mudah menerima hal itu.